Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada video kali ini saya akan memberikan tips cara melarutkan pupuk TSP atau SP36 dengan sangat mudah seperti yang kita ketahui bahwa pupuk TSP ini sangat sulit dilarutkan dengan air biasa biasanya para petani mengaplikasikan pupuk TSP ini dengan cara tebar atau tugal di sekitar perakaran tanaman dan hasilnya akar tanaman tidak akan bisa langsung menyerap unsur pospat yang terkandung di pupuk TSP ini butuh waktu yang lama akar bisa menyerap unsur hara yang ada di pupuk ini nah dengan cara kita larutkan dulu maka akar tanaman akan bisa langsung menyerap unsur pospat yang ada di pupuk TSP ini ada pun bahan-bahan yang sebagai pelarut pupuk TSP ini ialah abu kayu atau abu dapur sebanyak 1 kg dan air panas sebanyak 5 liter ada pun cara kerjanya ialah kita siapkan wadah kapasitas minimal 7 liter lalu 1 kg abu kita masukkan dan 5 liter air kita rebus sampai mendidih setelah mendidih air panas tersebut kita tuang ke abunya lalu wadah kita tutup dan kita diamkan 2-3 hari seperti ini teman-teman air rendaman abunya ini sudah 3 hari saya rendam selanjutnya 50 gram pupuk TSP nya kita masukkan ke dalam wadah atau botol ini teman-teman lalu kita tuangkan 1 liter air rendaman abunya air rendaman abunya dan kita lihat reaksinya teman-teman nah ini teman-teman ada reaksi untuk melihat reaksi jelasnya kita buat wadah yang kecil ini teman-teman kita masukkan air rendaman abunya nah kita tunggu beberapa saat nah ini teman-teman hanya beberapa menit pupuk TSP nya akan larut beda kalau kita rendam di air biasa tidak akan ada reaksi seperti ini nah beberapa menit nah beberapa menit saja air sudah mulai berubah menjadi keruh itu tandanya pupuk TSP nya sudah mulai larut ini teman-teman ada gelembung-gelembungnya 5 liter air rendaman abu ini bisa melarutkan 250 gram pupuk TSP jadi bila teman-teman ingin melarutkan lebih banyak lagi pupuk TSP nya teman-teman juga harus menambahkan abu dan airnya rumusnya kira-kira seperti ini teman-teman 1 kilo abu ditambah 5 liter air panas untuk 250 gram pupuk TSP kalau teman-teman ingin melarutkan 1 kilo pupuk TSP nya sekaligus teman-teman harus menyediakan 4 kilo abu dan 20 liter air panas dan bila teman-teman ingin melarutkan TSP nya lebih banyak lagi teman-teman tinggal kalikan saja ada pun dosis dari 50 gram TSP dan 1 liter air rendaman abu ini untuk tanaman durian yang masih pasir pegetatif ialah 100 mili kita campur dengan 10 liter air dikocor ke perakaran ataupun disemprotkan ke seluruh tubuh tanaman sedangkan untuk dosis pohon durian pasir generatif atau untuk merangsang pembungaan teman-teman bisa menaikkan dosisnya tergantung seberapa usia pohon atau luasnya perakaran tanaman demikianlah teman-teman cara mudah melarutkan pupuk TSP semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini teman-teman cuma beberapa minit sebagian pupuk TSP-nya sudah mulai larut selamat menikmati